Intro Pasanganku pencemburu berat Kenapa sih timbul cemburu? Karena cinta Intro Masih bersama kami disini di Siraman Kolbu bersama Mama Dede Tanya Mama yuk Ayu Tampungan lu Memancing ikan sama si burhan Bakar ikannya di atas arang Kalau cemburu jangan berlebihan Nanti pasangan diambil orang Gak ada cakep ya orangnya yang cakep lebih benar Pasanganku pencemburu berat Silahkan Mama Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waala'alihi wa sahbihi ajma'in Pasanganku pencemburu berat Kenapa sih timbul cemburu? Karena cinta Orang yang punya rasa cinta Orang yang punya rasa cinta punya rasa cemburu Terutama kaum perempuan Kaum laki-laki ada Tapi tidak sebesar pitrah pencemburu di kaum perempuan Cemburu tandanya Cinta Masa Allah Boleh punya cemburu? Cemburu itu makin besar rasa cinta seseorang Makin besar pula rasa cemburu seseorang Semburu Itu terbagi dua Yang pertama Semburu yang diperbolehkan Yang dua Yang semburu yang tidak disukai oleh Allah Semburu yang diperbolehkan Misalnya Semburu dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Misalnya Haram melakukan perbuatan jina Jadi kita cemburu Kalau misalnya ada orang melakukan jina Masa Allah Kok begitu amat? Jangan saya melakukannya Cemburu mencuri Ngambil hak orang Nah Kita berhati-hati Biar kita tidak mencuri Cemburu dengan makan minuman yang diharamkan oleh Allah Artinya kita Sangat tidak menyukai Kalau ada orang yang makan yang diharamkan oleh Allah Kemudian Semburu dengan kehormatan Kita sebagai seorang muslim Punya kehormatan Punya harga di Punta Misalnya Ada seorang muslimah Pergi kemana-mana Tidak pakai kudungan Bahkan saya melihat Bajunya you can see Cerananya selutut Dia pakai kudungan Jaka sembung Mawa petai Kenyambung Ini benar terjadi Sakit Dia tidak ngerti hukum Makanya permaci Semburu Nah kok Heran ya Tidak belajar agama Maaf dia Kok seorang muslim begitu Misalnya Dia pacaran Dia buka aurat Masya Allah Ini Semburu tentang kehormatan Semburu dengan harga diri Kita Sebagai seorang muslim Wajib menjaga mulut kita Kalau seadanya Ada seorang muslimah Seorang muslim Ngecebrok Aja ngomong Maaf Ibu tau gak Arti ngecebrok Tau gak Ngomong yang Berterus-terusan Ngecebrok Apa namanya Betul Terus Aja Masalah Yang tidak layak Diomongin Diomongin Nah Itu kan tidak boleh Bukankah Rasul mengatakan Siapa yang beriman Kepada Allah Beriman dengan hari akhir Kalau ngomong yang baik Kalau tidak bisa ngomong yang baik Mendingan Lu diem Saya punya jamaah Ngecebrok Aja ngomong Ya Allah Udah puyeng Saya Mamah Kita ikut dong Kalau mamah pergi ceramah Saya sekali doang Gue ajak Puyeng Gue di mobil Ngecebrok Aja ngomong Bukannya kita seneng Bepek kan Tidak boleh Berlebihan Segala yang berlebihan Tidak boleh Semburu juga Kalau semburu Yang normal Yang wajar Boleh Masya Allah Bu Mana yang normal Misalnya Anda Punya suami Begitu pulang Di bajunya Ada cap Bibir Pakai lipen seti Pernah ibu ngalami Seperti itu Yang mana suami ibu Pasti Ibu cemburu Ini normal Wajar Dari mana Lipen seti Ibu naik mobil Begitu duduk di mobil Ini jok Ada parfum Ada kotak bedak Ibu Wajib itu Mah Nanya Punya siapa ini Ya mungkin suaminya Ini cemburu yang diperbolehkan Tapi itu pun Jangan sampai berlebihan Buktikan dulu Tanya dulu Tapi kalau tidak terbukti Anda marah-marah Anda ngomel Ini yang tidak dikehendaki oleh Allah Dan dibenci oleh Allah Kenapa? Berlebihan Puntan Berikan kepuasan di rumah Apa yang dia sukai Apa yang dia senangi Walaupun di luar Lihat yang jidatnya bening Wuh Mukanya glowing Tidak akan berpindah Ke lain hati Kalau dipuaskan Di rumah Anda Jangan sampai Suami lagi Anteng Anda Cuek Deblah-deblah Pakai daster Bararase Kalau berangkat Suami pulang Anda lagi neriska Pakai daster Nggak pakai daleman Beuh Gasingat Ngucur Betek dia Mau tidur Mandi Pakai air hangat Semprot Minyak wangi Seret Maka daster yang transparan Kawarin suami Anda Berikan kepuasan diranjang Insya Allah Mereka tidak akan berpaling Kelain hati Karena apa yang dibutuhkan Oleh seorang laki-laki Terpenuhi Di dalam rumah Jadi Kembali kepada kita Bagaimana service Buat suami Anda Walaupun Anda punya cemburu Pasti cemburu Yang normal Jadi Nggak dilarang cemburu itu Tapi Pas Seperti itu Fitrah Fitrahnya memang Makanya Jangan berlebihan Kalau tidak suka Dengan yang berlebihan Rasul mengatakan Yang disukai oleh Allah Yang sedang-sedang Saja Oke Kalau begitu Langsung saja Kita buka pertanyaan Berikutnya Mangga Siapa Dari seragin Seragin belum Siapa mau nanya Yang itu deh Mama Putra Nih Silahkan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati